Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Hari Raya Kenaikan Tuhan ini kita rayakan 40 hari sesudah kita rayakan Hari Kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, apa yang kita rayakan pada Hari Raya Kenaikan Tuhan ini? Pertama-tama tetap merupakan perayaan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita rayakan dengan meriah ketika Tuhan turun dari surga dan lahir menjadi manusia dalam konteks untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ketika sudah usai misi penyelamatan ini dilaksanakan, Yesus Kristus di dunia ini dia kembali ke surga, kembali kepada kemuliaannya. Jadi perayaan Kenaikan Tuhan ke surga sebagaimana perayaan dia turun dari surga ke dunia adalah perayaan kasih yang begitu besar. Yang kedua, kita juga merayakan atau mengingat bagaimana Tuhan menjanjikan bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana Dia berada, kita para pengikutnya juga ikut merasakan kebahagiaan atau kehidupan bersama dengan Dia. Selanjutnya, dalam perayaan ini, kita juga mengingat sabda Tuhan yang mengatakan adalah lebih baik bagimu kalau aku pergi. Supaya roh penghibur, roh Allah yang akan menuntun, yang akan mengajari kita pada kebenaran datang atau diutus menyertai kita selanjutnya. Dan dengan perayaan ini, kita juga diingatkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali pada kemuliaannya seperti sebagaimana para murid melihatnya terangkat ke surga. Saudara-saudari terkasih, apa makna perayaan ini bagi kita kini? Pertama-tama, dengan perayaan ini kita diingatkan akan ajakan kerjasama dari Allah kepada kita untuk melanjutkan misi pewartaan kabar sukacita. Yesus bersabda, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Kehormatan besar bagi kita, umat manusia, diajak berkolaborasi, bekerjasama dengan Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia, di hati semua orang, dan membawa orang kepada keselamatan. Yang kedua adalah panggilan untuk menjadi saksi. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, hingga ke ujung bumi, hingga ke tempat kita di sini dan kini. Maka, ajakan atau panggilan menjadi saksi itu adalah tugas kita semua yang sudah dibaptis, yang sudah menerima kabar sukacita ini. Untuk meneruskannya, dan untuk kita saksikan dalam kehidupan kita sendiri. Selanjutnya, pada saat kenaikan Tuhan ke surga, kita juga diteguhkan ketika dia berkata, Aku akan menyertai kamu senantiasa. Walaupun Tuhan naik ke surga, tidak lagi kita lihat secara kasat mata di dunia kita, tetapi dia akan selalu beserta kita. Dia akan selalu menyertai kita untuk mewartakan, menghadirkan kerajaannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel Youtube kita, Bro Semesta.